Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oh jamaah Alhamdulillah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad Senang sekali saya Caca Frederica dapat kembali hadir di Islam Itu Indah Dan memlanjutkan nih jamaah pelajaran kita di sebelum-sebelumnya tentang bab fikih gerakan sholat Dan tema kita pada pagi hari ini adalah sudah benarkah posisi tashahud dan salam kita dalam sholat Bersama dengan guru-guru kita ada Ustadz Syam, ada Ustadz Maulana dan juga ada Ustadz Bani Nah pertama-tama kita ngobrol sama Ustadz Bani dulu Ustadz mau belajar nih Ustadz tentang posisi tashahud Benar gak sih katanya ada beberapa kesalahan-kesalahan dalam duduk tashahud Baik itu dalam tashahud awal maupun tashahud akhir Penting nih kita mempelajari ini karena sebentar lagi insya Allah kita mau Ramadan Sholatnya harus benar, komunikasi sama Allahnya harus diperbaikin Belajar sekarang, benar gak Ustadz? Masya Allah, mohon izin Ustadz Maulana Ustadz Syam Juga guru-guru kami dimanapun berada Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah La hawla wa la quwata illa billah Para pemirsa Islam itu indah dimanapun berada, mudah-mudahan semuanya sehat wal afiat Dimudahkan segala urusannya insya Allah Dan yang terpenting dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala Memahami syariat agama kita sehingga ibadah kita lebih sempurna dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana Tata cara duduk tashahud baik awal maupun akhir dan juga salam insya Allah Memang betul ada beberapa kekeliruan yang sering kita temukan atau mungkin kita yang melakukan Ketika duduk tashahud baik tashahud awal maupun tashahud akhir Ustadz mohon izin mungkin boleh saya praktekan kali ya Masya Allah luar biasa ini Baik tashahud awal Baik tashahud awal ataupun tashahud akhir dalam madhab Imam Syafi'i Itu ada beberapa kesalahan yang pertama tidak tumak ninah Tidak tumak ninah itu artinya terburu-buru Misalnya tashahud awal Langsung bangkit Terburu-buru atau tidak tumak ninah ini adalah merupakan kesalahan atau kekeliruan yang sering kita temukan ketika duduk tashahud Sebabnya macam-macam boleh jadi memang dia tergesa-gesa salatnya Atau boleh jadi karena ada desakan Di tashahud akhir cepat banget ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Begitu selesai salam alaikum langsung Rupanya ada yang sudah gak tahan mau keluar Terburu-buru Ada juga terburu-buru karena mau hajat dan seterusnya Padahal mestinya kita lakukan dengan penuh tumak ninah tenang Baca tahiatnya pelan-pelan Perlahan Tarik nafas dalam-dalam Resapi Dan hayati makna dari setiap bacaan yang kita baca ketika tahiat Jadi jangan terburu-buru itu yang pertama Yang kedua Ketika kita tashahud Itu tatapan mata kita itu Rasulullah s.a.w. dalam riwayat imam muslim dan juga imam tirimidi mengatakan Atau diriwayatkan Wayar mi bibasorihi Melemparkan tatapannya itu Kepada telunjuk Jari telunjuknya itu Jadi tatapannya bahkan dalam riwayatnya lain dikatakan Layatajawaz Tidak melebihi Jadi tidak boleh ke depan tidak boleh ke belakang Apalagi samping kanan kiri Jadi yang kita lihat tatapan mata kita itu adalah Telunjuk jari kita sendiri Bukan telunjuk orang lain Ustaz saya Enggak khusyuh sholat ustaz disana Kenapa? Habis ini samping saya gerak-gerak Ente diperintahkan melihat telunjuk sendiri Bukan telunjuk orang lain Ngapain terusin telunjuk orang lain Jadi tatapan kita ke telunjuk kita sendiri Nah ini penting Yang berikutnya Itu biasanya kita temukan kesalahan atau kekeliruan adalah Yaitu tatapannya kemana-mana Apalagi kalau sampai ke atas Kata Rasulullah s.a.w. Kalau tidak Dikembalikan ke tempat Sebagaimana mestinya Itu bisa dihukum Allah s.w.t Besok kepalanya itu seperti kepala himar Keledai Jadi itu pertama Yang berikutnya adalah kesalahan ketika Duduk tashahud itu Justru dilama-lamain Kalau yang pertama tadi Cepat-cepat Yang berikutnya dilama-lamain Sampai dia tidak mengikuti gerakan imam Sebagaimana mestinya Tashahud awal Baca tahidnya lama Imam sudah Allahuakbar sudah naik Dia masih saja baca Atau ketika salam Sebelum salam Imam sudah salam Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Dia masih saja tashahud Ada doa usad Ini doa saya khusus banget Ini usad Ini saya ada hajat usad Terus doa 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 Sampai imam sudah selesai Dia masih Masih juga tashahud Nah ini adalah kekeliruan Mudah-mudahan bisa kita perbaikannya insyaallah Demikian Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Tentang yang memandang Jadat lunjuk Kalau kita memandangnya Memandang Apa Tempat sujud kita gimana Ustaz Baiknya gimana Ya hadis yang sahih itu adalah Melihat ke Jarinya Oh jadi bukan ke tempat sujud Oh jadi ke tempat sujud adalah Ketika selain posisi tashahud Oh Masya Allah Jasok Allah Her Ustaz Nah Ustaz Bani Ustaz Syam Ustaz Molana Saya itu pernah loh Lupa tashahud awal Oh gitu Mungkin sama seperti Orang yang ada di video ini Kita saksikan sama-sama dulu yuk Ini dia videonya Ada dua keadaan Untuk orang yang lupa tashahud awal Yang pertama Dia teringat ketika proses berdiri Menuju rokaat ketiga Atau sebelum berdiri sempurna Dalam kondisi semacam ini Dia harus kembali Untuk melaksanakan Duduk tashahud awal Dan tidak ada kewajiban Sujud sahwi Masya Allah Namanya manusia Tempatnya lupa Ustaz Tapi kan Sholat itu tiang agama Kekuatannya kita Sebagai seorang muslim Sholatnya harus benar Insya Allah Rezekinya lancar Semua dimudahkan oleh Allah Amin Kalau komunikasi sekitar Sama Allah benar Tapi kita yang namanya manusia Tidak luput dari Suka lupa Ini bagaimana Tentuan baginda Rasulullah Sallallahu alaikum Ketika ada manusia Yang sedang sholat Menghadap Allah Tashahud awalnya Lupa Ustaz Maulana Mohon tausia Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jaman Jaman Oh jaman Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Allah Masalli Sayyidina Muhammad Allah Mabarikna Nabi Rajab Mabarikna Semoga Semoga kita diberikan keberkahan Di bulan Rajab Dan Saban Hingga masuk di bulan Suci Ramadan Tepatnya hari ini 24 Rajab 1442 hijriah Nah berkaitan dengan Maaf maaf Saya harus sampaikan ini Adanya Adanya yang namanya Wah Kesalahan ketika Tashahud Dan ketika salam Nah pada posisi ini Bagus sekali tadi Yang disampaikan oleh Aduh ibu caca ya Saya Tidak enak Tidak enak Istri bupati Yang luar biasa Masya Allah Nah ini mohon izin Kepada semuanya Saya langsung praktek Ketika lupa Tashahud Awal Nah berarti Ini yang Rakatnya 4 Salat yang Rakatnya 4 Dan Rakatnya 3 Zuhur Maghrib Isya Iya betul Duhur Azhar Eh duhur Azhar Maghrib Maghrib Isya Jadi kalau di coba Subuh ya Nah pada posisi ini Ah pada posisi Masya Allah Bagus banget sejadanya Ya pada posisi ini Saya harus praktekkan Bahwa kejadian ini terjadi Ketika orang Maaf Dua keadaan Ketika dia Setelah Rakat kedua Dia langsung naik Ketika dua Dia sudah bergerak ke atas Dan ketika dia Masih dalam posisi Ah Baru mau Apakah dia turun Kembali Atas kalian Melanjutkan Ke atas Nah itu pertanyaannya Atas kalian Membatalkan Jadi Pada posisi Seperti ini Ketika dia baru Ingat di atas Atau Dia belum naik Kalau sudah ke atas Dilanjutkan saja Salatnya Jangan dibatalkan Dan jangan turun Kalau dia Salat sendiri Kecuali Kalau dia Salat berjamaah Kecepatan Berarti salah Kalau imamnya Atau kita sendiri Salat sendiri Tiba-tiba sudah sempurna Maka selesaikan Sajat salatnya Nanti Tasyawut awalnya itu Diganti dengan Sujud Sahwi Tapi kalau Belum naik Belum naik Maka silahkan turun Kalau belum sempurna Duduk Tayat awal Tasyawut awal Untuk melanjutkan Jadi posisi Seperti ini Tidak perlu Membatalkan Atau Menyelesaikan urusan Sudah lah Nanti aku batalin aja Tidak bisa Karena ini ibarat Orang yang lagi Kemarin kita bahas Kenapa sih Salat itu Tidak boleh di Aduh udahlah Ulang aja Ulang aja Kenapa Seakan-akan Kita lagi meeting Berhadapan dengan Allah Tidak boleh langsung Kita tinggalkan Tidak boleh kita tinggalkan Makanya Tidak boleh membatalkan Salat Apapun Atau mengulangi Kalau cuma sekedar Lupa tadi Karena kita ada Solusi Solusinya adalah Sujud sahwi Apa itu sujud sahwi? Yakni Sujud dua kali Setelah tahiyat Sebelum Salam Jadi itu solusinya Jadi tidak usah takut Tidak usah ragu Gimana nih Aduh gimana Aku lupa Tasyawut awal tadi Tenang aja Selesaikan aja Yang jelas Bisa ditutupi Ada penangkalnya Namanya Sujud sahwi itu Ustaz tadi Maaf yang Solat Jamaah Imamnya Masih Sudah duduk Tasyahut Kitanya udah keburu berdiri Sempurna Sebaiknya kita tetap Menunggu imam Jadi nunggu imam Nunggu imam Jangan turun Karena kapan turun Menambah gerakan Jadi kita berdiri Terlanjut Kecepatan sih Kecepatan Tunggu aja Sampai selesai Naik imam Jadi nanti kita Sujud sahwi Oh begitu imam salam Kita langsung Sujud sahwi Karena posisi ini Kita harus tetap Mengikuti imam Kecuali kita baru Naik setengah Masih bisa duduk lagi Baik Jasa Allah Penjelasannya Ustaz Maulana Sangat jelas sekali Masya Allah Pelajaran yang baik Banget buat kita Dan ini ada orang Yang posisi duduk Tasyahutnya Saya kok agak jarang melihat Ya Ustaz Kita lihat sama-sama Yuk Ini dia videonya Ustaz Syam Siap Makruh gak sih Kalau duduk Tasyahut itu bersilah Satu pertanyaannya itu Kedua Ketika duduk Tasyahut itu Berbeda awal Dan akhir Cara duduknya itu Beda Tidak menggunakan Duduk Ifti Roj Itu Boleh Atau enggak Sah atau enggak Mohon tausiahnya Baik Bismillahirrahmanirrahim Tabik Guru-guru Kusat Mualan Nusat Bani Kak Cacain Muliakan Allah Subhanahu Wata'ala Serta seluruh Jama'in Muliakan Allah Subhanahu Wata'ala Para alim Ulema Subhanakala Ilmalana Illama Allamtana Innakan Tal'alimul Hakim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamuala Ashrafil Ambiya Walmursalin Sayyidina Muhammadin Ada beberapa Jadi ada beberapa Duduk Ibadah Bismillah Yang pertama Duduk Ibadah Adalah Yang disebut dengan Kedudukan yang paling tinggi Yaitu Duduk Ifti Roj Duduk Ifti Roj Bismillah Duduk Ifti Roj Itu adalah Yang dipakai Duduk diantara dua sujud Atau duduk Tashahud awal Ini duduk Ifti Roj Duduk Ifti Roj Jadi tempat duduk kita Itu menduduki Kaki kiri Yang disilang ke dalam Kaki kanan Dan jari-jari jemari Kaki kanan Menghadap ke Kiblat Jadi Diangkat sedikit Ini namanya Ifti Roj Namun Jika lo sudah diwakili Dengan ibu jari Itu gak apa-apa Yang salah adalah Ifti Roj Ketika ibu jarinya Apa namanya Jari-jarinya Punggungnya yang Menentu lantai Nah ini Bukan Ifti Roj Kalau Ifti Roj itu Semuanya menghadap Kedepan Atau diwakili salah Salah satunya Kemudian ada duduk lagi Di dalam Ibadah Namanya Duduk yang namanya Tawarru Tawarru itu adalah Duduk tahiyat Akhir Jadi kakinya Masuk ke bawah Kaki kanan Kaki kirinya masuk ke bawah Kaki kanan Kapan dipakai Kapan dipakai tawarru ini Duduk di atas Duduk di atas Kakinya Seperti ini Duduk iqa Ini juga duduk dalam sholat Duduk ibadah juga Duduk dalam Dalam sholat Namun ada duduk iqa Yang makruh Duduk ibadah Tapi makruh Iqa Maupun di luar Di luar sholatnya Ada orang Tashahud Lalu menggunakan Yang namanya Tarabu Apakah sah? Tetap sah Tapi kalau dia Mampu menggunakan Iftirash Lalu dia menggunakan Tarabu Maka makruh hukumnya Kalau dia Mampu menggunakan Tawarru Lalu dia menggunakan Yang namanya Tarabu Maka makruh hukumnya Jadi menyempurnakan Dulu sholatnya Apakah sah? Tetap sah Tapi makruh hukumnya Karena yang disebutkan Oleh baginda Nabi Sallallahu Yang kuat pendapatnya Adalah ketika Tashahud Akhir itu Setiap duduk Yang akan diakhiri Dengan salam Maka duduknya Tawarru Tawarru Itu tadi Tawarru Adalah ketika Kaki kiri Masuk ke bawah Yang namanya Kaki kanannya Di bawah kaki kanan Ya Kalau tashahud awal Naik ke atasnya Seperti ini Tapi kalau tawarru Berada di bawahnya Tapi kalau pertanyaan sah Atau tidak Tetap sah Namun tidak menjadi Afdoliyat Tidak menjadi kesempurnaan Dalam sholatnya Seperti yang dikatakan Oleh baginda Nabi Sallallahu Sallallahu Sallu Kama ro'ay tumuni Usalli Sholatlah sebagaimana Engkau melihatku Sholat Wallahu Jadi artinya Memang makruh ya Ustadz Syamiah Betul Kecuali memang Kalau tadi Kayak kita lihat Kayaknya yang ada di video Itu orang yang lagi sakit Itu beda cerita Beda cerita Jadi orang sholat duduk pun Itu ada urutan duduknya Yang paling afdal itu Iftiros dulu Kalau sudah iftiros Tidak bisa Boleh pakai tawarruk Boleh Kalau tidak bisa tawarruk Baru pakai yang namanya tadi Terobok Tidak bisa terobok Bolehlah tadi iqa'a Tidak bisa iqa'a Boleh menjulurkan kaki Tidak bisa lagi Bolehlah pakai kursi Boleh Itu ada urutannya Ada urutannya Kalau tadi kan berarti Orangnya kondisinya sakit Kondisi Beda sama kita Yang misalkan sehat Walafiat Itu harus duduk sempurna Karena nanti Jatuhnya hukumnya makru Walaupun memang Insya Allah sah sholatnya Dan pahalanya cuma 50% Masya Allah Jazakallah Nah tapi ini Berbicara tentang Sholat nih Ustaz Syam Ada yang berbeda nih Gerakannya Karena ada Yang ketika memang Kalau misalkan Benar gak sih Ustaz Syam Kalau misalkan Jari telunjuk kita Saat tahiyat itu Banyak perbedaan pendapat Ada yang begini aja Ada yang bergerak-gerak Nah yang bener tuh Yang mana Ustaz Syam Kadang-kadang tuh suka bingung Kalau ngeliat Ih yang bener yang mana sih Gitu Ini dia yang dibilang tadi Ustaz Bani nih Makanya kalau sholat Lihat telunjuk sendiri Biar gak bingung Oh ketahuan Berarti caca ketahuan Kalau lagi sholat Ngeliat telunjuk orang Tidak boleh berarti Dan itu mewakili jamaahnya Di rumah Nah kalau begitu Kita bahas setelah ini aja Setelah ini Gak bisa sekarang Gak bisa nanti aja Baiklah kalau begitu Jadi jamaah jangan kemana-mana Tetap di Islam itu indah Jamaah Yeay Oh jamaah Yeay Alhamdulillah Jangan lupa like